Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya Yahya yang sangat saya hormati Saya akan bertanya tentang keberadaan di masjid Ada suatu masjid yang didalamnya apabila khotib sedang berhutbah Kotak amal itu dijalankan Dan kemudian kas masjid ataupun keuangan masjid Secara sementara disimpan di satu rekening pribadi Karena alasan sementara bendaharanya meninggal Sebelum dibentuk penitia yang baru Secara sementara rekeningnya disimpan di rekening pribadi Kemudian ada yang usul remaja mecid Bagaimana katanya ini mecid disinggahi orang banyak Bagaimana kalau di halamannya diadakan Kotak untuk kesejahteraan anak yatim Itu hukumnya bagaimana mohon penjelasan Sekian terima kasih Masalah kotak jalan Di saat khotib lagi khotbah Tidak ada larangan kecuali urusan berbicara Urusan berbicara Dan di dalam urusan berbicara pun Jumhur mengatakan bahasanya itu adalah Haram Dalam mata imam syafi'i adalah Dianggap ini sebagai sesuatu yang Yang tidak adab Tidak sampai haram Dalam mata kita imam syafi'i tidak haram Tapi sebagian mengatakan Menjadikan sebab hilangnya pahala Jadi yang tidak diperkenalkan adalah ngomong Waktu khotib lagi berkhotbah Jangan ngomong Biar khotibnya saja yang berbicara Ada pun selebihnya Termasuk kotak amal berjalan Bukan sesuatu yang dilarang Akan tapi jika ternyata hal tersebut Mengganggu kehusuan Maka ini babnya lain Apalagi kotak amalnya pakai roda bunyi Nah ini berbahaya Jadi kalau memang ternyata aman Dan kadang-kadang masya Allah Di masjid itu Kalau orang tidur tidak harus dibangunin Jangan sok jadi juru dakwah Temannya lagi tidur biarin dia Dia mungkin kerja kerasnya Obat tidurnya adalah khotib jumat Biarkan dia Jadi dua orang memang ada Ada obat biusnya itu Jadi kalau duduk Ada langsung tidur Karena memang dia kerja sehari capek Dan tidak dosa yang dibikin itu Dan tidak usah dibangunin untuk ini itu Biarkan dia mungkin terlalu capek Yang penting dia belaksakan sholat jumat Nah kadang-kadang kotak amal ini Kalau mengganggu menjadi Tidak diperkenalkan Karena hal baru Hal mengganggunya ini Pada dasarnya kotak amal berjalan Tidak ada masalah Asalkan tidak mengganggu Kemudian kota amal berjalan ini Tidak tahu baik atau tidak baik Bagi sebagian kaum Biasa tidak ada masalah Tapi kadang sebagian orang Merasa tidak nyaman Dengan kota amal ini Dan mungkin secara Kenyataan ya Tidak semua orang bawa duit Bahkan mungkin tidak enak Ada orang yang belum biasa Masuk ke masjid Atau orang yang ngasih masjid Duit Saya tidak Malu deh saya Karena belum biasa ikhlas Jadi gara-gara Tidak bisa ngasih duit Lalu tidak nyaman Makanya di majelis kita itu Tidak ingin ada kota amal berjalan Kalau kota amal berjalan Kami tidak ingin ada orang Membantu Karena pengen Saya harus ngasih Tapi saya pengen orang memberikan Bantuan ke pondok ini Adalah karena Memang benar-benar Dia ingin berjuang Biar langsung mojok sana ada Kota amal kita sebar kemana-mana Kalau Anda mau Datang ke sana Biar tambah pahala Sehingga kita laran Kota amal itu berjalan Di Di majelis ini Takut ganggu Apalagi waktu ceramah Tidak diperkenankan Baik kota amal Ataupun air Maka hendaknya di masjid Tidak seperti itu Kalau khutbah jalan Ini orang tidak konsentrasi Lagi dengar khutbah Nah kalau begitu Kasusnya mengganggu Maka menjadi tidak diperkenankan Kalaupun tidak derajat haram Babnya makruh Karena punya fungsi Mengganggunya Sama kayak diajak ngomong Biarpun dia ngomong Pakai isyarat masjid Dorong ke sana Kan gitu Cuma tidak ngomong Dorong ke sana Nah iya Jadi sebaiknya Tidak seperti itu Kalau ada kota amal berjalan Bukan sesuatu yang haram Ya mungkin kebiasaan masjid Seperti itu Akan tapi kita harus waham Masalahnya kayak apa Ini Kalau orang putih sadar Sadar berinfak Biarpun kotak di pojok Akan dicari kok Biarkan makanya kotak Kita sebar di mana-mana Yang mau membantu Bantu sana Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena dilihat oleh teman yang ngasih Teman saya ngasih Tidak enak saya Saya tidak ingin ada orang Berbuat baik karena tidak enak Karena berangkat dari tidak ikhlas Tidak membawa keberkahan nanti Saya ingin Anda memberikan Biarpun 100 rupiah Ketulus karena Allah Akan berkembang nanti Baik Seperti itu adalah kasus Kota amal Selagi tidak mengganggu Ya tidak Coba masalah ahlak saja Sebaiknya bagaimana cara Sebaiknya tidak usah jalan Biar tidak mengganggu siapapun Karena orang lagi ceramah Lagi dengar ceramah Lagi konsentrasi Kepotong itu bisa hilang Balik lagi itu nanti Kemudian kalau Uang kas masjid Dititipkan di rekening Satu orang Tentunya kalau sudah bicara Rekening harus syari'i Kalau tidak syari'i Jangan ditanyakan di sini Kan begitu Harus main kan Apa Lembaga-lembaga koangan yang syari'i Kalau tidak syari'i Jangan ngomong urusan masjid deh Masa masjid tidak pakai syari'i Ini adalah sebuah Keunikan Jadi urusan masjid Pondok pesantren Dan sebagainya Tentunya harus syari'i Memberikan contoh Baik anggap saja Dititipkan di rekening Seorang ustad Bagaimana hukumnya Masalah menitipkan Dimana itu Tidak penting Yang penting Sesuai dengan kesepakatan Yang kedua adalah Adalah amanat orang tersebut Biarpun pakai rekening yayasan Kalau yang membawa Orang pendusta Kan hilang juga Duitnya Jadi masalah nyimpen itu Boleh dimana saja Asalkan sesuai dengan Kesepakatan Dan diduga orang itu amanat Yang penting Duit itu aman Tidak ada masalah Dan ingat Yang megang duit Tidak boleh meminjamkan Kepada siapapun Ada pengurus masjid Sangking baiknya Minjimin tetangga Sana sini Sana sini Kirian masjid Butuh gak punya duit Kalau kamu mau minjimin Dari duitmu sendiri Jangan dari duit masjid Biasanya memang dermawan Dengan duit masjid Tapi duit sendiri pelit Lit Ini pengurus Biasanya pengurus begitu Tapi pengurus yang soleh-soleh Seperti yang ada disini InsyaAllah gak apa Kalau mau bantu orang lain Dari duitnya sendiri Jangan dari duit ke pak masjid Baik kota amal Kemudian-kemudian Di kiri kanan masjid Dikasih kota amal Untuk kesejahteraan Ya boleh saja Suka-suka Dan sukarela Makanya waktu ada Kota parkir itu Saya bingung Saya minta petunjuk Berapa malam saya Kota parkir gimana Pertama disini Kota parkir Gak-gak Kasih bawahnya Sukarela Saya gak pengen Ada orang keluar dari Pondok ini Di saat tidak membayar Lalu hatinya merasa Saya gak bayar Gak Kasih sukarela Biar bisa gak membayar Hatinya tenang Kalau gak bayar Gayanya maling Kan gak enak Saya lari Gak membayar Itu kan dosa namanya Merasa wajib Lalu tidak Bayar Makanya terakhir Sukarela Di bawahnya Awas ya Kan itu ada kotak Parkir ya Sekarang ada kotak parkir Pertama gak ada tulisan Sukarela Enggak Saya gak rela Sebab saya gak pengen Ada orang Merasa wajib Membayar Lalu dia nyelintet Lalu gak bayar Dia kan Dia seperti mencuri Kan Kan bahaya itu Maka ditulisi Sukarela Kalau kita pastikan Wajib bayar Seribu Coba Sedangkan mana Panitia Seribu wajib Sama sukarela Seratus ribu Pilih mana Sudah Sukarela Saja Kalau begitu Jadi ini Itu waktu parkir itu Saya juga bingung Waktu naruhnya itu Pertama kan dikasih gambar Ini bu ya Waduh ini Saya gak ingin Ada orang hatinya Menjadi jahat Gara-gara Jauh dari Menjauh dari Kok Kok tak cek Biar tidak mba Bayar Sudah kan lari Sebenarnya hatinya kan culas Tapi kalau sukarela Ya tenang aja Biar bulan depan Memang sukarela Saya gak bayar Gak apa-apa Halal anda gak bayar Gak apa-apa Kalau sukarela kok Makanya ditulis Ada tulisan sukarela Kurang gede Yang gede sukarela Faham tim Jangan sampai ada beban Masuk disini Saya gak pengen Ada orang markir motor Disini Lalu disaat gak bayar Hatinya seperti punya utang Enggak Enggak anda Anda punya utang Biar hati anda lega Halal Iman anda Tetap terjaga Tidak biasa dengan Mengambil haknya Orang lain Jadi anda tidak bayar Pun tidak dosa Baik itu saja Kemudian Ini boleh ya Kota amal Diletakkan di kiri kanan masjid Tujuannya adalah Untuk kesejahteraan masjid Boleh-boleh saja Tidak mengganggu Asalkan harus difahamkan Bahasanya itu tidak wajib Wallahu aklam Bil-sawaab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!